Kamu gak mau cerita soal kejadian malam itu? Rami! Saya curiga, dia digangguin sama temen-temennya. Kamu lagi kemumi! Hai halo guys, makasih udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Filmverse. Nah guys, kalian tau gak sih dengan kisah hantu Herlina yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu? Kisah menyeramkan tentang hantu Herlina ini bahkan udah gak asing lagi di telinga para santri di Indonesia. Terutama para santri yang ada di daerah Jawa Timur guys. Dan kali ini kisah tersebut pun diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul Mungkar. So guys, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan dari film Mungkar. Film Mungkar ini ceritanya terinspirasi dari salah satu kisah mistis yang sangat familiar di kelangan masyarakat Indonesia guys. Yaitu kisah tentang hantu Herlina. Hantu Herlina ini adalah sosok urban legend yang sangat populer di daerah Jawa Timur. Kabarnya semasa hidupnya, Herlina merupakan seorang santriwati yang diperlakukan gak menyenangkan oleh temen-temennya. Sehingga setelah meninggal, ia pun kembali untuk balas dendam dan ngebawa teror pada mereka yang berada di pondok pesantren. Sepertinya film ini pun gak akan jauh berbeda dengan tragedi yang pernah dialami oleh Herlina guys. Nah, jadi film ini tuh ceritanya berawal dari seorang anak perempuan yang bernama Herlina. Herlina merupakan seorang santriwati yang belajar di pondok pesantren Arahimu yang berada di daerah Lamongan, Jawa Timur. Sayangnya di sana Herlina sering dibuli abis-abisan oleh temen-temennya. Suatu malam Herlina dikerjain oleh dua orang temennya sampai ia nangis. Saat itu Herlina teriak memanggil temennya yang bernama Ranung untuk meminta bantuan. Tapi dua temennya tadi malah ngebekap mulut Herlina dan menyeretnya ke suatu tempat. Di sana mereka menyiram Herlina dan memperlakukannya dengan cukup kasar. Bahkan gak hanya itu aja guys. Temen-temennya juga ngedorong Herlina sampai Herlina jatuh dan tangannya terkena setrikaan. Apa yang dilakukan oleh temen-temennya Herlina ini emang sangat keterlaluan. Tapi saat itu Herlina sama sekali gak bisa ngelawan mereka semua. Ia hanya bisa nangis dan teriak kesakitan. Herlina yang gak tahan lagi diperlakukan kasar seperti itu ia pun memilih untuk kabur dari temen-temannya. Ia lari dengan sangat kencang meninggalkan pondok pesantren. Tapi naas saat Herlina melarikan diri ia terjatuh di tengah jalan. Nah bukannya lolos Herlina malah mengalami kecelakaan dan akhirnya ia menghilang. Suatu hari Herlina tiba-tiba kembali ke pondok pesantren secara misterius. Kedatangan Herlina saat itu ngebuat temen-temennya ngerasa cukup kaget. Di sisi lain Ranum bertanya pada Herlina apakah Herlina gak mau nyeritain tentang kejadian di malam ia diperlakukan kasar oleh temen-temennya. Saat itu Herlina minta Ranum untuk gak mikirin hal tersebut karena semua akan ada balasannya. Kamu gak mau cerita soal kejadian malam itu. Gak usah kamu pikirin Ranum. Semua ada balasannya. Meski Herlina ini ngejawab pertanyaan Ranum dengan santai tapi mukanya terlihat cukup sinis dan menakutkan. Nah, semenjak Herlina balik lagi ke pondok pesantren sikapnya terlihat jadi semakin aneh. Dan perubahan sikap Herlina itu dicurigain sama temen-temennya. Bahkan sejak Herlina balik lagi ke pondok itu suasana di sana pun menjadi penuh teror. Di pondok itu mulai muncul keanehan dan teror yang sangat menyeramkan. Sampai suatu malam Herlina sedang berada di musola bersama temen-temennya yang lain. Tapi gak tahu kenapa saat Umi datang Herlina ngeliatin Umi dengan wajah yang sinis. Menyadari hal itu Umi pun ngeliat ke arah Herlina. Umi ngeliat wajah Herlina ini sangat pucat dan menyeramkan. Tapi tiba-tiba Umi dikagetkan oleh sosok yang muncul di sampingnya. Sosok itu ngucapin salam sama Umi dan anehnya sosok itu mukanya mirip sekali sama Herlina. Sepertinya Herlina yang sekarang ini bukanlah manusia. Tapi ia adalah arwahnya Herlina yang kembali ke pondok pesantren tersebut untuk balas dendam ke mereka yang berada di sanya. Setelah itu teror yang terjadi di pesantren itu pun malah semakin menjadi-jadi guys. Kehadiran Herlina saat ini ngebuat kekacauan dan keresahan bagi semua orang. Suasana pondok pun menjadi penuh teror yang sangat menakutkan. Guru-guru dan murid yang ada di sana mengalami kengerian demi kengerian yang mengancam nyawa mereka semua. Apalagi teman-temannya yang dulu sering ngebully Herlina mulai diganggu oleh arwahnya Herlina. Dan kalau dilihat kedatangan hantu Herlina di sini sangat khas dengan ucapan salam sambil nyebutin nama orang yang diganggunya. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Dila. Assalamualaikum Umi. Nah, film mungkar ini merupakan film horor yang diproduksi oleh MD Picture yang bekerja sama dengan rumah produksi Picos Film. Film ini digarap oleh sutradara Anggi Umbara sedangkan naskahnya ditulis oleh Evelyn Avnilia. Sebelumnya, Anggi sendiri udah ngegarap cukup banyak film horor yang tayang di tahun 2023, guys. Contohnya seperti film Kansap, Aku Tau Kapan Kamu Mati, Desa Bundir, dan yang baru aja tayang belum lama ini adalah film Siksa Neraka. Film mungkar ini dibintangi oleh Safira Ratu Sofia, Adisti Zahra, Saskia Chetwick, dan juga beberapa case lainnya. Di film ini, Adisti berperan sebagai pemeran utamanya. Dan sepertinya Adisti berperan sebagai salah satu temannya Herlina yang bersikap baik sama Herlina. Sedangkan Safira Ratu Sofia lah yang memerankan sosok Herlinia. Film mungkar ini bisa dibilang jadi momen pembuktiannya Zahra sebagai pemeran utama di genre film horor, guys. Sebelumnya, Zahra sendiri pernah bermain di film Ratu Ilmu Hitam yang tayang pada tahun 2019 lalu. Nah, film mungkar ini adalah film yang memadukan unsur horor dan juga unsur religi. Di film ini, kita akan ngikutin kehidupan di sebuah pesantren yang penuh dengan teror yang menyeramkan. Sebenernya, film horor dengan nuansa religi udah sering banget kita temuin, guys. Tapi, film mungkar ini punya cerita yang cukup menarik dan menawarkan kisah horor yang cukup serem. Di film ini, kita akan disuguhkan dengan cerita urban legend yang sangat menyeramkan dan juga cukup populer bagi masyarakat Indonesia. Apalagi kisah tentang hantu Herlina ini sebelumnya sempat viral di berbagai media sosial. Bahkan banyak sekali para YouTuber yang nyeritain ulang tentang kisah ini. Contohnya seperti Hirotadara, Divan, RJL5, dan juga Nadia Omara, guys. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tahu dengan kisah hantu Herlina ini? Dan kalau kalian tahu dengan kisah ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys. So, itulah tadi pembahasan dari film horor yang berjudul Mungkar. Dan film ini tayang di Bioskop Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024, guys. Nah, sampai di sini dulu pembahasan film kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, ya guys. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax